Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Salman dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk kelas 4. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, kali ini kita akan belajar membedakan penggunaan kata berdasarkan jumlah bendanya. Ya, singular disini. Oke, sebelumnya biar kita sama-sama belajar dan sambil melihat buku. Lihat halaman 13 ya, mohon maaf. Ya, singular itu bentuk benda tunggal atau plural bentuk benda jamak. Ya, lihat halaman 13 sekali lagi. Disini ada pertanyaan. Writing and speaking. Speaking insya Allah tidak kita gunakan sekarang. Sekarang kita sekedar menulis saja writing. Write a question and the answer best on the picture. Use this and is if singular and use this and are if plural. Read aloud ini gak usah. Dibaca keras ya gak usah. Pertanyaannya adalah tulislah atau tuliskan sebuah pertanyaan dan jawabannya berdasarkan gambar. Ya, gunakan kata this sama is atau this dengan is jika bendanya itu tunggal atau cuma satu aja. Dan gunakan kata this and are dan gunakan kata this dan are jika bendanya ruler atau lebih dari satu jamak ya. Baik, di bawah ada dua contoh. Ini ada sebuah pisang atau sebiji pisang wala. Ini ada empat buah pisang ya. Yang digunakan mana? Ya, jadi contohnya. Pertanyaannya, what is this? Apakah ini? Ya, is this digunakan karena ini benda tunggal atau singular. Maka digunakan kata is sama this ya. Jawabannya this is ya. Di balik yang tadinya is this, jadi this is a banana. Ya, ini adalah sebuah pisang. Di sampingnya ada contoh jamak atau benda jamak. Empat buah pisang. Maka yang digunakan adalah, what are these? Ya, apakah ini? Ya, digunakan are these karena bendanya jamak. These are bananas. Ya, jangan lupa dalam kata benda yang jamak, biasakan menambahkan S di belakangnya. Ya, kalau lebih tepatnya sih, lihat di halaman sebelumnya boleh. Nanti boleh sambil menebak-nebak penulisan kata Snya. Gimana, gak apa-apa. Masalah. Ya, yang jelas bedakan antara yang tunggal benana sama yang jamak benanas. Ya, sampingnya untuk yang harus kalian kerjakan ini ada anggur. Anggur tentu saja ini lebih dari satu ya. Gunakan kata yang mana, kerjakan, pertanyaannya gimana, jawabannya gimana. Ya, sesuai dengan contoh. Selanjutnya di bawahnya ada gelas. Ya, gelas atau cangkir. Boleh, cangkir aja atau gelas. Selanjutnya di sampingnya ada kentang. Ini ada dua buah kentang. Selanjutnya ada es krim. Di bawahnya ada mangga yang sudah matang nih. Wow. Sampingnya durian. Nah, durian nih bahasa Inggrisnya apa? Coba, sampingnya ada donat. Ya, kerjakan seperti contoh ya. Kalau tunggal gunakan kata untuk berkata benda tunggal. Kalau jamak atau lebih dari satu, gunakan kata yang khusus untuk yang jamak. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua silahkan buka halaman 15. Disana ada teks. Silahkan dibaca. Ini tentang percakapan tiga orang. Dengan pelayan. Tentang pesanan. Dibaca dengan baik. Kemudian kalian kerjakan match the order with the person. Pasangkan pesanannya dengan orang yang memesannya. Ya, ini. Apakah ini dipesan oleh siapa? Apakah ini dipesan oleh siapa? Ya. Apakah ini dipesan oleh siapa? Jawabannya cuma antara tiga ini aja. Yang misalkan ini dipesan oleh Nick. Misalkan. Ya. Ini dipesan oleh Jane. Nah, silahkan. Pastikan ya. Sesuaikan. Match. Sesuaikan pesanan di bawah ini. Dengan orang yang memesannya. Ya. Dapat dipahami? Semoga dapat dipahami. Semoga jelas. Kurang jelasnya. Silahkan boleh bertanya sama siapapun. Ya. Kalau kesulitan dalam mengartikannya. Ini tidak bisa diartikan. Cuma otomatis ketika kamu mengerjakan ini harus tahu artinya ya. Ya. Tetap semangat. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.